Pergi ke Yerusalem, banyak laki-laki menggunakan kain ini yang disebut dengan nama kipah Kipah itu dalam bahasa Ibrani, artinya penutup kepala Sebenarnya bukan sesuatu yang dimandatkan oleh hukum Taurat bagi orang Yahudi Ada beberapa alasan mengapa laki-laki Yahudi menggunakan kipah Yang pertama adalah, ini sebuah rasa hormat atau respek kepada Tuhan yang ada di atas Arti bahwa ini bentuk dari rasa takut kepada Tuhan Kipah dalam bentuk jamaknya disebut kipot Kipah ini bukan tradisi perjanjian nama mulai pada abad 17-18 di Eropa pada waktu itu Kipah ini sebenarnya adalah simbol bahwa setiap orang tetap harus menghormati Tuhannya Hubungannya adalah tetap hubungan takut, hormat di hadapan Tuhan